Nikita Mirzani mendatangi Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kedatangan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan pengacara Rasman Nasution. Rasman diduga melakukan tindak pidana. Saya melaporkan Rasman Nasution yang hodamnya kura-kura ninja, kata Nikita Mirzani sambil tertawa setelah melaporkan Rasman Nasution, Kamis siang. Rasman dilaporkan ke polisi setelah diduga menyebar luaskan data pribadi Loli ke publik. Rasman diduga mengumumkan hasil pemeriksaan USG Loli, anak Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Hasil pemeriksaan USG Loli itu dipamerkan Rasman saat menemani Fadel Bajideh, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Rasman adalah pengacara Fadel, pacar Loli. Loli masih anak di bawah umur, di bawah asuhan Nikita Mirzani, apapun terkait Loli harus izin orang tuanya, ujar Nikita Mirzani. Janda tiga anak ini merasa, seharusnya Rasman yang bekerja sebagai pengacara mengetahui bahwa data pribadi seseorang dilindungi undang-undang dan tidak boleh disebar luaskan. Di laporan itu Rasman Nasution diduga melanggar Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Terima kasih telah menonton. Awas, 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 jalan. Undang-undang terbaru, seperti apa kalau sudah lapor. Kenapa akhirnya memutuskan ini, sudah kesal banget atau bagaimana, Nyai? Gelam nggak sih, Nik? Aku ngeliat hasilnya. Gelam nggak sih ngeliat hasilnya? Hasil apa? Hasil apa? Hasil apa? Sampai akhirnya ngelaporin. Sampai akhirnya ngelaporin, kenapa ya? Ya karena memang ada kesalahan yang memang harusnya itu manusia, nggak melakukan itu. Oh, apa namanya, off-site ya kalau dalam pola itu. Katanya ada ngirim-ngirim surat. Iya, dia ngirim-ngirim surat. Tembusan, tembusan, tembusan. Dengan PA Rasman. Kaitannya sama apa sih, Bang Nikita? Berapa laporan, Bang? Iya, Bang. Mungkin selain R.A. apa, ada berapa okrum lagi, Bang? Nanti terlapornya kita lihat. Yang jelas minimal satu kan kalau lapor. Kalau bisa tambah, ya kita lihat siapa yang disamping-samping. Yang laporan baru untuk Pak Adel, katanya kapan mau dibikin, Niki? Katanya udah ancang-ancang, udah ada buktinya juga. Udah, udah. Ya ininya aja dulu, dateng aja dulu. Karena besoknya harus dateng, nih. Akan datang juga nggak kan, Nikita? Besok, iya. Temu-temu gitu. Abang Po yang dateng. Abang Po. Karena aku mau liburan askatan hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Oke. Masuk dulu, masuk dulu. Masuk dulu ya. Siap. Siap, nih. Jangan nyai dong. Aku belum mau ini, dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Kan, bahwa rasanya dulu-dulu ada, kan ini bisa dateng gitu. Oh, ngapain Rasman? Tidak! Kalau mumpun gua dateng, gua gak mau diketikkan sama Rasman. Terus itu... Kemarin bilang katanya musuh-musuh itu prank doang. Alah lu, dia pikir kan katanya itu telepon gak? Katanya kan video. Ya kan? Nah, itulah Rasman. Sejauh berunan, hape ini. Gak tau lah, pas kira-kira, 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 kira-kira. Selamat pagi. Allah, ayo. Lalu tau ya. Oke. Enggak apa ini? Mau ngapain? Enggak apa ini? Komunikan sama gua. Berarti gak ada kata maaf ya, Miku? Buat Fadel dan itu. Laura gimana kondisinya sekarang terbaru?